Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube dimanapun anda berada Pertama mari kita mulai pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam, semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita rindukan Safa'atul Uthman-nya ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang sangat bermanfaat Tentang rezeki, tentang uang, tentang kehidupan Dengan judul, tak akan pernah kehabisan uang Dicari rezeki dan hidup tenang Jika seseorang mengamalkan doa mustajab ini Namun sebelumnya Jika diizinkan Biasakanlah anda untuk selalu menyimak video Dari awal sampai dengan akhir Dengan harapan tidak akan terjadi kesalahpahaman Terhadap apa yang kami sampaikan Akan lebih baik jika anda berkenan pula untuk like Share Dan komen Pada kolom komen yang tersedia Agar kami dapat mengetahui Kekurangan dan kelemahan kami Dan untuk kami perbaiki di masa yang akan datang Untuk itu Mari kita lanjutkan Apa yang menjadi pembahasan kita kali ini Orang akan selalu dalam kehidupan yang tenang Cukup uangnya Rezekinya Dan hidupnya juga akan menjadi tenang Jika mempunyai amalan-amalan yang luar biasa Amalan ini bisa diamalkan Setiap hari Tetapi akan lebih baik Amalan ini Jika diamalkan pula Di hari Jumat Maka Hal ini akan sungguh luar biasa Yang pertama Orang yang tidak akan pernah susah hidupnya Akan selalu kecukupan hidupnya Rezekinya lancar Yaitu orang selalu membaca sholawat kepada Nabi Rasulullah berbesan Akthiru aliyya minas sholati yaumul jumuati Jadi ada Satu perintah kepada kita Agar kita memperbanyak sholawat Setiap hari Terlebih di hari Jumat Perbanyaklah Bersolawat kepadaku Dari Hari Jumat Jadi Kita memang dianjurkan untuk Banyak membaca sholawat di hari Jumat Boleh ditinggalkan Seluruh Rikir Hanya fokus bersolawat Karena Rasulullah memang meminta kita Bersolawat kepada beliau Khususnya di hari Jumat Pakai sayidina atau tidak Semuanya boleh Lafalnya boleh yang panjang Boleh yang pendek Asalkan sholawatnya kepada Nabi Muhammad Orang yang akan mulia dan tidak akan pernah kehabisan uang Hidupnya akan tenang Jika yang pertama Selalu mengamalkan sholawat Yang kedua Selalu membaca surat Al-Kahfi Jika menemui hari Jumat Karena sholawat Al-Kahfi itu Akan Menemani kita Membela kita Ketika kita Di alam kubur Dan pengaruhnya Kepada pembacanya Di dunia Adalah Dilancarkan rezekinya Kemudian Amalan yang Ketiga yang perlu dilakukan Agar kita hidup selalu bahagia Yaitu Selalu berdoa Apalagi di saat Mustajab untuk berdoa Yaitu Antara Satu jam sebelum Maghrib Ada waktu yang luar biasa Untuk selalu Membaca Doa Dan Surat Al-Quran Yang pertama Surat Wasamsi Yang kedua Surat Al-Lail Dan yang ketiga Surat Al-Walak Dan yang keempat Surat Al-Anas Biasakan itu Di waktu Antara Maghrib Dengan Asar Yaitu Sebelum Matahari terbenam Kemudian Yang keempat Amalan akan Membuat Seseorang Rezekinya Mudah Yaitu Selalu Bersedekah Di waktu Subuh Sedikit Atau banyak Tidak masalah Yang penting Asalkan Ajak Salah Salah satu Cara Istimera Allah Subhanahu Ta'ala Memurahkan Rezeki Kepada Seseorang Dan Mendatangkan Rezeki Dengan Menjaga Sedekah Setiap Solat Setiap Waktu Waktu Subuh Ada Dua Malaikat Yang Berdoa Salah Satunya Akan Mendoakan Orang Yang Berinfat Atau Bersedekah Di Subuh Itu Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melapangkan Rezeki Dengan Mengganti Sedekah Itu Berlipat Ganda Malaikat Yang Satunya Mendoakan Orang Yang Pikir Supaya Hartanya Tidak Ada Berkahnya Kemudian Yang Terakhir Amalan Yang Bisa Mendatangkan Rezeki Dan Kita Tidak Akan Pernah Kehabisan Uang Yaitu Membaca Istighfar Istighfar Yang pendek Astagfirullahaladzim Sudah Cukup Itu Akan Mendatangkan Rezeki Kepada Kita Tentunya Atas Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Yang dapat kami Sampaikan Ada kekurangan Kehilapan Kami Mohon Maaf Yang Seterus-terusnya Akhir Kalam Bila Taufik Balidayah Wal Inayah Wal Barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh